Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Jimmy di channel Jimmy official baik kawan-kawan sekalian kali ini saya ingin berbagi bagaimana setting efek G1 on Jum ya Jum G1 on buat suling ini polos tanpa delay yang saya biasa gunakan di live-live musik panggung Oke tanpa banyak basi-basi langsung aja apa-apa yang kita pakai Oke ini yang pertama ada ZNR yang kedua grafik eki yang ketiga arena yang keempat fit shift Oke sebelum itu jangan lupa like comment dan subscribe ya biar saya semangat bikin konten-konten selanjutnya Oke buat yang pertama ZNR Hai terus di empat detek exit level 100 Oke yang kedua grafik eki buat di 160 kilo min 10 untuk 400 kilonya di min tiga Hai Hai ke lanjut di 3,2 kilo plus 4 6,4 kilo plus 2 12 kilonya min 10 Hai gunanya eki ini biasanya setiap webzone itu beda-beda nanti biar enak setting selesua sesuai selera kita oke selanjutnya arena arena di C nya di 10 ton 0 mic 60 red 90 level 100 telnya off yang selanjutnya yang terakhir fit ship bit ship 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 nya di min 12 ton d7 bal bal tergantung sound ya kalau bal ini kad stand standarnya di 40 kalau suling-suling seperti F kecil C kecil biasanya di 40 cuma kalau main di G biasanya diturunin lagi nih di 30 tergantung sound juga Hai jadi sesuai selera kita tergantung sound fine nya di 7 maaf min 7 level 100 Oke itu aja yang saya pakai di lap 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 panggung Hai pengen dengar suaranya Oke cekis us kita tes oke cekis us kita tes dulu pakai biasanya suming-suling ini fit ship nya di 40 Hai 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 dia coba picitnya di 40 pakai sling ngepas kita kurangi picitnya dulu di 30 coba di 30 hai 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 I Hai hai He Hai sei hai? Uh You Mungkin itu saja Video Dari saya kurang dan lebih mohon maaf Ini hanya berbagi Jangan lupa like, komen, dan subscribe